Kericuhan juga mewarnai rekapitulasi suara di distrik Kwam Kinarama, Timika, Papua, Jumat malam. Masa pendukung salah satu paslon tidak terima kekalahan dan mengamuk. Masa pendukung salah satu calon kandidat bupati dan wakil bupati Timika ribut dan marah kepada petugas PPT distrik Kwam Kinarama. Masa sempat akan menerobos masuk ke dalam gedung pleno. Ambrat Kepolisian dan TNI yang bersiaga di gedung Eme Neme Yualre terpaksa melakukan pagar petis di pintu masuk gedung dan menangkan mata. Pasangan calon nomor urut enam. Ributan itu berawal dengan pelemparan botol pada saat Ketua PPD Kwam Kinarama membacakan kom C1 KWK. Tidak terima dilempar botol, Ketua PPD langsung menutup rapat pleno dan meninggalkan ruangan. Masa pasangan calon nomor urut enam yang berada di luar gedung, berdekatan putusan Ketua PPD yang dianggap melanggar aturan, langsung mengamuk dan berusaha menerobos masuk ke dalam gedung. Namun aparat langsung menahan mereka. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati